Senin siang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Ngadiono, jalani sidang di pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Ngadiono yang juga caleg partai Gerindra ini difonis 2 bulan penjara karena terbukti memakai mobil dinas saat kampanye calon presiden nomor urut 2, Rabawo Subianto, akhir November 2018 lalu. Selain funis 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan, caleg Gerindra ini juga diwajibkan membayar denda 7,5 juta rupiah. Menyatakan terdapatan agil SLE telah terbukti serasa dan nyakitkan berselam lapan tindak pidana pemilu, yaitu sebagai peserta dan atau tim kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintah. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdapat ngadiono SLE melenggara itu dengan pidana penjara selama 2 bulan. Usai berkonsultasi dengan kuasa hukum, Ngadiono mengaku bersalah dan menerima putusan ini. Menghormati putusan pengadilan, ya dengan pertimbangan hukumnya juga ya menurut saya memang cukup. Terus terhadap ini saya sudah konsultasi, kalian sudah konsultasi dengan saya, karena ada tiga kan, satu menerima, dua banding, tiga pikir-pikir. Tapi beliau langsung mengatakan menerima. Dia memang mengakui kalau ini kesalahan dengan menerima? Iya, memang dia mengakui kesalahan, tapi itu betulnya dia tidak sengaja. Bahwa selu akan menindak tegas, baik caleg maupun parpol, yang kedapatan pelanggaran aturan pemilu. Monis Hakim hari ini, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi partai politik atau peserta pemilu, termasuk caleg-calegnya, termasuk pejabat-pejabat negara, agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam menghadiri atau melakukan kampanye. Karena ini akan berakibat hukum, tidak hanya pidana, tetapi juga dendam. Kasus penggunaan mobil dinas oleh Wakil Ketua DPRD yang juga caleg partai Gerindra ini, terjadi saat ia hadir dalam kampanye capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bahwa seluahu menindak tegas dan mengajukan kasus ini ke pengadilan atas pelanggaran pidana pemilu. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!